Penyelidikan dan penyelidikan ini tidak ada intervensi lah dari pihak manapun. Kami yakin dan kami percaya kok bahwa penyelidik yang hari ini kemudian melakukan itu, kami yakin ini tidak ada intervensi dari manapun gitu. Tapi harapan kami seperti itu. Tapi kalau misalnya... Setelah dua kali tidak hadiri panggilan penyelidik Subdit Vismodev Polda Bengkulu, terkait dugaan penggelapan uang dalam keluarga akhirnya terlapor WE, didampingi kuasa hukumnya selasa siang mendatangi Polda Bengkulu untuk memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan hingga empat jam ini telapor WE dikatakan kuasa hukumnya Syaiful Salim harus menjawab seratus lebih pertanyaan penyelidik. Dirinya menegaskan ketidak hadiran kliennya pada dua kali pemanggilan sebelumnya lantaran belum ada konsultasi kesehatan dari kliennya. Syaiful juga menyampaikan untuk penanganan perkara ini jangan ada upaya intervensi dari pihak manapun kepada penyelidik Polda Bengkulu. Klien kami sudah menjawab dan ini akan segera langsung segera digelar perkara secara internal. Ada berapa pertanyaan yang ditujukan? Ya sangat banyak, kurang lebih seratus pertanyaan. Karena dengan beberapa ketidak hadiran oleh klien kami, itu bukan berarti tanpa alasan. Yang pertama ketidak hadiran klien kami terhadap panggilan penyelidik itu adalah harus ada konsultasi kesehatan atau konsuling kesehatan oleh anaknya klien kami dan klien kami juga. Pusat diperiksa WE menyampaikan jika uang yang dilaporkan diduga digelapkan dirinya itu adalah milik bertua untuk suaminya. Namun sang suami menditipkan uang tersebut kepadanya dan meminta bantuan dirinya untuk membuatkan buku tabungan. Uang tersebut habis untuk keperluan sekeluarga mereka sehari-hari. Saya minta tolong ya, hukum ditegakkan pada tempatnya, sesuai dengan pada tempatnya itu saja. Dan kalau kita tidak bisa berlindung dengan hukum kepada siapa lagi. Katanya uang warisan atau uang titipan dari orang tua, itu kebenarannya seperti apa? Jadi uang tersebut adalah uang pemberian dari mertua almarhum Abah. Jadi pada saat itu masih ada ma... Nah jadi masing-masing anaknya itu 4 orang itu masing-masing dapat 1 miliar. Jadi itu adalah uang suami yang 1 miliar itu. Yang dipergunakan untuk keluarga. Dan itu ada buktinya sih. Di waktu hampir bersamaan kuasa hukum suami terlapor yakni SG, Rendo Ardianca menyampaikan jika pihaknya akan terus mengawal perkara yang ini dan meminta kepastian hukum. Surat panggilan resmi dan 2 kali makinan di-schedule. Maka yang kami mengirimkan surat kepada Pak Eskrim Susus dan dalam ini juga kami berterima kasih surat kami di-respon. Ini telapor dilakukan upaya paksa untuk pemanggilan. Tindak lanjut dari gini ya? Jadi kami meminta kepada pihak Eskrim Susus karena ini sudah penyedikan dan seluruh saksi-saksi dan albukti sudah dipiksa. Mungkin kami ingin cepat kepastian hukum. Ya kan siapa yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini? Ini yang kami minta untuk cepatkan, kita takkan tersangka dalam perkara ini. Karena perkara ini sudah lama. Perkara ini adalah perkara pertama pada tahun 2024, yaitu pada tanggal 2 Januari 2020. Ditambahkan reno perkara ini dilaporkan 2 Januari 2024 lalu. Pihaknya melaporkan terlapor sebanyak dua laporan yakni Undang-Undang Perbankan yang dialami oleh kliennya SG dengan total kerugian 1 miliar rupiah. Kemudian terlapor WA ini juga dilaporkan kakak kandung SG terkait dugaan penggelapan uang sewa ruko sebesar 40 juta rupiah di Polsek Ratu Agung. Adrian M. Yusof, RBTV melaporkan.